Halo assalamualaikum sobat kali ini pagi ini kita mau nebang pisang mau panen pisang nih pisang sama rinda tuh pisangnya udah ada yang mateng di pohonnya atau tasak di pohonnya nah terlihat udah ada yang kuning-kuning pisangnya ini cukup besar nih ini tukang tebangnya nih aman aja mungkin ada pemasarannya biar kami tanam biar lagi banyak-banyak nih oh ya ini kenapa diganjol ini karena pisang emang berat harus disokong kalau enggak aduh ambruk lah pohonnya tuh 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 saya cukup besar-besar nih aduh kejatuhan kopinya tapi syukur pun tidak apa-apa lihat tuh pisangnya cukup besar ini kopinya kawan ini kopinya saran gimana perawatan saran kawainya oh ini minta dibuang nih cedingnya nih nampak nggak ya pagi nih nampak nggak ya nampak ngarh dibuang nih ya ini ceding-ceding balik ini harus kita buang nih ini ini bapak nih yang punya kopi nih ya bapak kita nih yang punya kopi nih kopi bapak nih 2,5 x 2 ukurannya nih 2 x 2,5 kopi bapak nih Alhamdulillah buahnya buahnya nampak semangat buahnya ini sebagian masih kayak merica buahnya sebagian udah besar dibuangin ceding-ceding yang dekat pohonnya 20 cm minimal dari pohon kita buang biar dia nggak menutup cahaya matahari masuk ke dalam nanti udah besar Alhamdulillah nih kebun depan rumah buahnya wow ini udah ada yang mulai 1,2 mulai menampakkan kemerahan dirinya dan tengok yang ini Alhamdulillah nih buahnya nih semangat kita lihatnya nih buahnya nih rapat buahnya ini buah pari mungkin ada yang mau buah pari pari keluar mikirin pari ini pari iya ya ya buah pari oh yang kau lukam ini disini itu cabai-cabi aja masih ada lah itu sambal-sambal itu buah pari Alhamdulillah buah kopinya Kopi bapak nih Sering kelihatan kopi bapak nih Alhamdulillah Rebuahnya alhamdulillah Rata karena memang ini masih kopi muda ya Kopi muda Dan peratanya pun Alhamdulillah Kami mesti sering masuk ke sini Bantu-bantu bapak Untuk marah kopinya Entah itu kita yang pupuk Untuknya yang banyak Dan alhamdulillah Biar bapak bisa Pergi umprah Masuk kopinya banyak Amin Sampai cedeng Seperti ini Ini kan yang dekatnya jaraknya sekitar 5 cm Kita buang ini Karena kalau cabang ini panjang Dia akan menutup cahaya matahari Untuk masuk ke dalam Ke bawah sini Tidak ada pencahayaan masuk Kalau tidak ada pencahayaan masuk Itu kopinya kurang bagus Yang dekat-dekatnya Paling sekitar 10 cm Kita buang aja 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 Ini buang sama amat ajam Capang-capang baliknya Capang-capang yang dekat Yang pohonnya Itu dibuangin Mencari buah pari Itu sayur Itu bibit Itu bibit Itu bibit untuk bibit kita wow untuk bibit pari oke saudara sekian dulu ya nanti kita review lagi kebun ini udah mulai merah-merah ya karena sekarang masih ijo-ijo belum ada yang merah buahnya oke cukup sekian dan terima kasih salam Tani Kopi Gayung